Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 1,91 juta kilometer persegi daratan dan 6,32 juta kilometer persegi perairan untuk itu Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya perairan yang sangat luar biasa khususnya dalam sektor perikanan yang memiliki 8.500 spesies ikan dan 555 spesies rumput laut tapi apakah itu hanya sekedar hiasan atau hanya sebuah pajangan itu justru menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam sektor perikanan dengan jangka waktu yang panjang jika dioles secara tepat itulah pentingnya wirausahawan berikanan yang inovatif yang mampu mengolah dan manfaatkan sumber daya perairan Indonesia tanpa merusak ekosistemnya penangkapan ikan pengbudidaya ikan pengolahan ikan merupakan jenis usaha yang ada di Indonesia termasuk di kota kami, kota sorong Provinsi Papua Barat salah satu sentral usaha pengolahan ikan berada di sentral industri kecil dan menengah atau disebut Sikim, Kelurahan Teladufu Distrik Sorong Timur salah satu industri pengolahan yang sangat berpotensi adalah industri pengolahan ikan teri atau ikan puri di mana pengolahannya memiliki tahapan yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan mulai dari ikan dibersihkan, direbus, dijemur, dan dipilah sesuai dengan ukurannya hingga siap di packing dan dikirim ke seluruh Indonesia itulah mengapa kita sebagai anak muda milenial harus berwawasan wira usaha dengan melihat potensi yang ada di sekitar kita memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada Terima kasih telah menonton!